5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Di channel youtube Kak Citra ini banyak sekali video pembelajaran Yang bisa kalian gunakan untuk belajar dari rumah Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita sudah berada di tema 2, persatuan dalam perbedaan Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Taukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Mari kita pelajari bersama-sama Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat yang sejahtera Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat Sebaliknya adik-adik, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI Adik-adik dari bacaan yang ini ya, ini masih ada terusan berikutnya Itu kita jadi tahu bahwa persatuan itu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Jika rakyatnya bersatu, maka pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar Kalau pembangunan di bangsa dan negara kita berjalan dengan baik dan lancar Maka kesejahteraan rakyatnya juga akan meningkat Sebaliknya jika negara kita tidak bersatu, terjadi perpecahan, terjadi pertengkaran, tidak aman Ya maka pembangunannya akan terhambat dan akan mempengaruhi kesejahteraan Kesejahteraan rakyat maka tidak akan meningkat adik-adik, malah akan menurun Nah untuk menjaga keutuhan negara kita itu adalah tugas kita semuanya Kita harus bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara Memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia Nah Kak Citra bahas dulu untuk paragraf ini adik-adik Ini tadi usaha yang harus kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI Yang pastinya kita harus menjaga ketertiban dan keamanan Kita menghindari pertikaian antar suku, antar ras, antar golongan, antar agama pun Jangan sampai ada pertikaian adik-adik Kita harus menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, tenggang rasa dengan semua orang Nah kita juga menghargai perbedaan yang ada Perbedaan yang ada itu baik adik-adik Bukan masalah untuk memecah belah bangsa kita adik-adik ya Karena bangsa Indonesia itu perbedaan sukunya banyak Ada yang perbedaan agama juga, budaya Tapi disitu malah kelihatan bahwa Indonesia itu kaya Kaya akan budaya, kaya akan adat istiadat Nah adik-adik harus ketahui itu Lalu disini salah satu usahanya juga menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain Jadi setiap negara itu punya daerah perbatasan dengan negara lain Kita itu berbatasan dengan Australia, berbatasan dengan negara yang lain Misalnya Singapur, Malaysia, Thailand, Filipina, Papua, Timor Leste, Brunei, Darussalam Itu kita berbatasan dengan negara-negara lain Nah kita juga harus menjaga perbatasan kita Supaya tidak diambil alih oleh negara lain Juga menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia Supaya pulau itu tidak diakui oleh negara lain Kita lanjutkan ya untuk membaca paragraf berikutnya Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah Menciptakan suasana rukun Melaksanakan tanggung jawab Saling menghormati antar sesama Mematuhi peraturan yang berlaku Saling tolong menolong dengan sesama Menghargai teman yang berbeda suku bangsa Agama dan adat istiadat Ayo adik-adik Kita tegakkan persatuan dan kesatuan Demi tercapainya masyarakat NKRI yang sejahtera Setelah membaca teks tadi adik-adik Lengkapi peta pikiran berikut Dengan menggunakan kalimat efektif Dan kosta kata yang baku Nah pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang kalimat efektif Dan kosta kata yang baku Nah dalam peta pikiran ini ada pertanyaan Mengapa persatuan dan kesatuan itu Penting untuk kesejahteraan umum Kak Citra disini sudah dibantu oleh Damaruta.com untuk membuat peta pikiran Peta pikirannya ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan dimana Nah disini apa Apa persatuan itu menjadi modal Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Jadi disini persatuan itu sangat penting Lalu mengapa persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum Ya karena masyarakat, rakyat yang bersatu dapat mendukung pembangunan Demi kesejahteraan rakyatnya Lalu siapa yang harus menjaga persatuan dan kesatuan Ya seluruh rakyat Indonesia Di mana persatuan dan kesatuan itu harus dijaga Ya di Indonesia Kapan kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Ya setiap saat ya adik-adik ya Lalu disini kita juga harus bersikap yang mencerminkan Persatuan dan kesatuan Ini contoh peta pikiran tentang mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum Pada pertemuan sebelumnya Adik-adik telah mulai membuat buku mini ya Tentang contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat Nah hari ini kalian bisa menyelesaikan buku mini tersebut Bagaimana cara membuat buku mini ini Nah adik-adik bisa perhatikan ini ya Kalian bisa membuatnya dengan menambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema Agar bukumu lebih menarik Nah pertama memastikan dulu judul yang sesuai dengan tema Nah temanya adalah manfaat persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Lalu menuliskan dan menggambar empat contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Misalnya gotong royong Ya itu kalian bisa gambar Itu juga mencerminkan persatuan dan kesatuan Membantu korban bencana alam Kalian bisa gambar atau ambil potongan gambar juga bisa dikanding Menuliskan dan menggambarkan empat contoh manfaat dari persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat Kalau kita tuliskan ya manfaatnya banyak sekali adik-adik ya Dengan bersatu, dengan adanya persatuan dan kesatuan Segala pekerjaan kita bersama akan cepat selesai Kekerjaan akan menjadi ringan Lalu negara kita akan bersatu Tidak ada pertikaian Itu manfaat dari persatuan dan kesatuan Yang bisa kalian tuliskan di buku mini kalian Seluruh gambar yang kalian tempelkan atau kalian gambar itu harus sesuai dengan tema yang ada Nah itu tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik Kelas 6, tema 2, subtema 3, pembelajaran yang keempat Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya ya Kak Citra minta maaf kalau Kak Citra ada salah kata saat menyampaikannya Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Selamat menonton! ketika Sub indo by broth3rmax